proses rendaman limbah batuan dengan sistem basah untuk menghasilkan logam mulia ingin tahu caranya guys ikuti terus video ini halo guys jumpa lagi di channel dinartok bagaimana kabar semuanya Alhamdulillah baik-baik semuanya kali ini channel dinartok akan membahas rendaman batuan ini batuan-batuan hasil treatment yang batuan-batuan bekas gas yang dulunya sudah saya olah saya campur dan jadi satu di bak ini dan sudah saya treatment dari kota mana aja ada progeno kolbitar lampung dan sebagainya banyak sekali guys ini ada sekitar 7 sampai 8 kiloan lah ya di sini nanti ini akan saya proses rendaman dengan sistem basah gas ini sudah saya treatment oke guys kalau menurut anda dan kalau anda sudah menonton ini dan video ini bermanfaat untuk anda serta menginspirasi makanya jangan lupa tekan tombol di pojok kanan bawah ini dan bunyikan dan loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel dinartok dan share sebanyak banyaknya ke teman-teman yang belum mengerti cara rendaman ini selamat menonton ya ini guys langkah pertama saya harus ukur PH dulu ini nanti saya proses sistem asal ya guys ya ini model rendaman ini sudah saya treatment batuannya ini dari beberapa batuan dari beberapa batuan sisa ini guys ya yang sudah saya ambil logamnya saya proses lagi sekarang saya akan mengambil airnya ini dan saya masukkan ke bawah ini guys ya entar ya saya pindahkan dulu airnya yang dibak besar ini ke bawah nanti setelah itu saya akan ukur PH nya PH nya berapa nanti kalau kurang dari 11 akan saya tambahin dengan soca api atau kapur gas karena proses ini adalah proses untuk melarukan karena karena sudah di treatment ini batuannya ya sekarang akan saya larutkan dengan sistem basah dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan kayak soda as soda api urea dan nanti kalau PH nya kurang kita tambahin soda api atau kapur gas oke cukup guys sekarang saya akan ukur PH nya guys kita coba ukur PH nya berapa PH nya ini guys bisa anda lihat PH nya 9,3 kalau menuju 11 masih jauh guys ya nah ini sekarang ini akan saya tambahkan PH nya 9,3 kalau menuju 11 masih jauh guys ya nah ini sekarang ini akan saya tambahkan saya siapkan saya siapkan tapi sebentar dulu saya siapkan purea sama surga apinya juga ya ini guys purea 100 gram ya saya masukkan kita bimbang lagi soda api 100 gram ya ini soda api ya 100 gram juga saya masukkan sekarang saya aduk-aduk guys kita cek PH nya lagi oke guys biaya nya sudah sekelas guys oke biaya nya sudah bagus nah ini sekarang kita tambahkan ini guys pisang ya kita tambahkan pisang ini guys ini bisa proses basah ini kita tambahkan pisang juga kita tambahkan pisang Oke kita tes lagi pH cairan tersebut Apakah sudah menunjukkan pH 11 gas Dan kita tunggu memang hasilnya sudah 11 pH nya Oke ini sudah proses pelarutan Sekarang akan kita uangkan disini guys Nanti dituankan kita diamkan Dan kita siram dengan gelembung ini Selama 3-4 hari baru itu kita panen guys ya Untuk memindahkan cairan dari bak kecil ke bak besar Saya memakai pompa mesin yang bisa anda lihat di video ini guys Dan ini nanti prosesnya akan saya diamkan Selama 3 sampai hari Biar logam-logamnya melarut semua Terus saya siram seperti ini guys Atau jangan pakai gelembung ini Jangan pakai gelembung ini Sudah habis airnya Saringkan saja Oke ini semua saya masukkan disini guys Jangan sampai ada yang ketinggalan Nah ini guys Sudah Sebelumnya kita cek lagi bahannya Sudah pH berapa Oke guys Oke guys Ini Supaya-nya Kita turun 10,9 Kita tambahin Kapur dulu pH cairan tersebut Harus Angka 11 guys Jangan sampai kurang Kalau lebih tidak apa-apa Makanya Tiap hari Harus kita cek pH-nya Turun dari 11 Atau Masih stabil Saya tambahin kapur Untuk meningkatkan pH menjadi 11 guys Dan ini Akan saya Cek lagi Tapi sebelum itu Saya aduk-aduk dulu Cairan tersebut Biar kapurnya tercampur Dan Setelah itu Akan saya Cek pH lagi guys Setelah saya Adu-aduk selesai Saya akan Mengecek pH-nya lagi Apa Sudah Mencapai pH 11 Ternyata Saya cek lagi pH Belum mencapai 11 guys Ya ini guys Saya Mencampurkan Soda api Dengan air Dan saya Tambahkan Ke Cairan Tersebut Agar supaya pH Menjadi 11 Dan ini Saya Adu-aduk Agar Soda apinya Atau Kostik sodanya Bercampur Dengan Cairan tersebut Setelah ini Saya Akan Mengukur Kembali Dengan pH Apakah Cairan tersebut Sudah Menunjukkan pH 11 Sampai 12 Ini guys Dan Sudah Saya cek Ternyata pH Sudah Menunjukkan 11 Lebih Hampir Ke 12 Ini guys Sudah Pas ini guys Cairan tersebut Sudah 12 Oke Setelah ini Kita Akan Saya Diamkan Selama 3 Sampai 4 Hari Setelah Didiamkan Nanti Dan Saya Kasih Pengendam Ini Kelarutan Pajuk Di pH 11 Sampai 12 Oke Ya 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 Proses Rendaman Limbah Panuan Dengan Sistem Basah Oke Guys Kalau Menurut Anda Video Ini Berguna Bermanfaat Mengispirasi Untuk Anda Maka Jangan Rupa Tekan Tombol Pojok Kanan Yang Berluku Gambar Saya Terima Kasih